Pertanyaan saya tentang surat di surat Al-Baqarah tentang ayat Pertanyaannya tentang dosa riba ini kan masih dibawa sirik Tapi di ayat ini dikatakan masuk laka kekal di dalamnya Terus dari bagian sudut mananya dikatakan kekal di neraka gitu Tentang hadis juga di lamnya roh roi hata jannah atau laya dukulul lajannah Tentang apakah itu benar-benar kekal atau bagaimana Terima kasih Baik, jadi sudah berlalu ya sebagian pembahasan di buku ini Dan akan datang pembahasan-pembahasan lain Itu memang ada amalan-amalan Disifatkan seperti di dalam ayat tentang kafir atau bahasa Orang yang memang membatalkan keislaman Iya Tapi kalau dia di dalam bahasa penggunaan Itu harus dilihat konteksnya di mana Oke bagaimana Soap kata kafir itu Kalau dia pakai alif lam Al-kafirun atau al-kufur Itu menunjukkan mana tertentu Karena alif lamnya ada Karena itu Setelah Berjalan di tengah para ulama Kufur itu terbagi dua Ada kufrun muhrijun minal millah Kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman Dan ada kufrun dunah kufrin Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman Disebut dengan bahasa kekafiran Menunjukkan besarnya dosa Tapi bukan artinya tidak diampuni Bukan artinya tidak diampuni Ini termasuk dari pembahasan detail Tapi di pembahasan tawhid Dan ketidakpahaman di dalam masalah ini Ini yang menjatuhkan kaum khawarij itu keliru Jadi anggap kafir itu keluar dari islam Makanya mereka keliru dalam banyak hal Kenapa? Karena mengambil satu ayat Satu dalil tinggalkan dalil-dalil yang lainnya Itu sebab yang pertama mereka keliru Sebab yang kedua Dia tidak belajar dari para ulama Nah kaum khawarij itu Tidak ada dia belajar dari para sahabat nabi S.A.W Sedangkan para sahabat tidak memahami Seperti pemahaman mereka Kalau mengambil dari ulama Dia akan lurus pemahamannya Sama dengan Nas-nas yang ada Layaduhul jannah Tidak masuk surga Tidak masuk surga disitu Itu disebut oleh para ulama Ada dua mana Tidak masuk surga Bisa bermana Tidak masuk surga Itu duhulan abadian Tidak masuk selama-lamanya Dan bisa bermana Tidak masuk surga Duhulan amadian Duhulan amadian Tidak masuk surga Tidak masuk surga sementara waktu Ya kalau dia Dari Kekafiran Dari Kesirikan Syirik akbar Dari hal yang membatalkan Keislaman Dipakai kata Tidak masuk surga Berarti itu Berarti itu tidak masuk surga Selama-lamanya Tapi kalau dia masuk Dalam dosa dan Maksiat Ya Misalnya Layaduhul jannah Namam Tidak masuk surga Tukan gibah Berarti disitu Tidak masuk surga Disementara waktu Disementara Waktu Atau dalam kurung Waktu tertentu Yang Diwaktukan Untuknya Ya Jadi itu Begitu cara memahami Hadit-hadit Jadi cara memahami Hadit yang seperti ini Sekali lagi Itu dengan Mengumpulkan Seluruh pendalilan Di dalam pembahasan Dan itu Dengan urean Dan penjelasan Detail Dengan para ulama Dari masa ke masa Kalau kita baca Di buku-buku Akhidah as-salaf Itu akan datang Rincian seperti itu Seperti di ucapan Imam Ahmad Rahimahullah Imam Musyafi'i Imam Malik Dan para Imam yang datang Setelahnya Dan itu dari hal yang Tidak ada Silam pendapat Di tengah ahli sundat Jangan berkata ada Silam pendapat Kalau ada yang berbeda Pendapat Itu Orang-orang yang keliru Pemahamannya yang datang Setelah Kesepakatan para ulama Dan itu tidak dianggap Persilisian setelah Kesepakatan Itu tidak dihitung Yang dihitung adalah Kesepakatannya Semoga Allah Beri taufiq Kepada semuanya Wallahu ta'ala alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton